event bergengsi selatera semi seris 5 pushbike competition shop Sumatra yang berlangsung pada hari Sabtu 18 Mei di Sekolah Palembang Harapan menjadi keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM penanggung jawab UMKM event pushbike Bu Hadi Syukur mengatakan sebanyak 10 UMKM yang bergerak di bidang kuliner dilibatkan mulai dari pempek, batagor hingga aneka minuman dengan adanya event selatera semi seris kelima diharapkan mampu meningkatkan income bagi para pelaku UMKM dalam kegiatan pushbike ini alhamdulillah teman-teman UMKM mendukung penuh ada 10 UMKM yang kita dibatkan dalam kegiatan ini tentu saja kita bisa sama dengan berikut sebab bel dan harapannya dengan ada yang kegiatan pushbike ini dapat meningkatkan income bagi UMKM yang ada pada kegiatan saat ini baik ini didominasi UMKM bidang kuliner ya kakak? iya, hari ini kita khusus untuk kuliner UMKM bidang kuliner, jadi UMKM ini ada yang menjual makanan dan oleh-oleh seperti PMP, seringpungan yang seperti packing, dan banyak banyak sederhana salah seorang pelaku UMKM Ahmad Syafran mengatakan sejak pagi hingga malam minumannya yang didatangkan dari desa Semende sudah banyak terjual karena kopi itu berbeda kak, jadi orang itu kan udah mencoba minum-minuman yang biasa seperti itu jadi kita mencoba buat kopi dan es kopi juga dan kopi susu dan lain-lain seperti itu buat kopinya juga baru relatif baru mulai mau banyak kak, jadi bertahap seperti itu nah kalau omsetnya itu ya tergantung dari penjualan kak, tidak pasti sementara itu salah satu pembeli Aldian Syem mengatakan harga yang dipatok dari pelaku UMKM sendiri termasuk terjangkau sebagai pembeli dirinya berharap dapat menunjang perekonomian para pegiat UMKM karena untuk saya pribadi untuk memilih kopi ini karena untuk masalah harganya buat kita ya terjangkau dan sedangkan untuk menikmati soal rasa kopi ini ya nikmati mudah-mudahan dengan kuliner, dengan kopi dan bisa menunjang untuk usaha ataupun kuliner-kuliner yang lain Hapit Zainul, PAL TV